Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaupun teman teman kembali lagi di channel BMG Racing Ya di video kali ini saya akan buat video tentang Piston nya Kali ini kembali lagi dengan Piston Tiger dan Piston Mega Pro Atau GL Pro New Tech ya Ini saya ada 2 piston Yang ini Piston Tiger Ini GL Pro New Tech ataupun Mega Pro Dengan ukuran yang berbeda pastinya Ya untuk yang Tiger ini ukurannya Standar Tiger Itu 63,5 Untuk standar Mega Pro Itu sebenarnya juga sama ukurannya 63,5 Cuman ini sudah over resist Ini over resist 250 Jadi besarnya 66 Nah ini Jadi perbedaannya apa Untuk Piston Tiger dan Mega Pro Nah ini kita lihat perbedaannya Itu Dia di kepalanya ya Mega Pro lebih jenong Tiger lebih datar Yang pastinya Penggunaan Piston Mega Pro Itu lebih padat kompresi Atau rasio kompresinya itu lebih padat Nah itu menurut pengalaman saya Setelah mengukur itu Untuk rasio kompresinya meningkat dia Jadi ketemu di Kisaran 11 Banding 1 Untuk rasio kompresinya Nah untuk Tiger kan masih 9 banding 1 ya Jadi meningkat Untuk Rasio kompresinya Tapi Push minusnya apa mas Seperti yang saya jelaskan Untuk video video yang Dahulu ya Nah Pastinya Semakin tinggi rasio kompresi Dia Resiko mesin lebih kasar Itu lebih tinggi Dan juga untuk Ketika menggunakan Knock and ice dengan lift tinggi Itu yang ditakutkan Mentok di Piston Karena coanya Tapi untuk yang FIM Piston FIM ya Merk FIM Itu dia Coanya udah lumayan Dalam Beda dengan NPP Tapi Untuk FIM ya Menurut saya Ketika dibubut Terlalu tipis Itu Lebih Rawan Atau Resiko Jebel dari piston tersebut Itu lebih tinggi Saya bukan Membanding-bandingkan Merk ya Teman Pengalaman Jadi Usahakan Jangan terlalu dibubut Tipis-tipis Ketika kita naik stroke Mau null packing Atau gimana itu Ya Kita Perhitungan matang-matang Nah Kayak gitu Jangan asal Bubut ya Nanti Kalau Ketipisan Ini gampang cuil Atau Mempecah Gitu Jadi Perbedaannya Cuma itu Untuk besarnya Dari Kondisi standarnya Itu sama 63,5 Cuma ini kan Dari 250 Atau dengan Besar piston 66 Piston 66 Apakah 66 Bisa Diaplikasikan Ke Tigger langsung Bisa Cuman Itu Sisa burinya Nanti tipis Sisa burinya Ini tipis Kalau Langsung Ke 66 Jadi Untuk Lebih aman Ya Untuk piston 66 Pemasangan Di Tigger Tomega Pro Itu Ganti Linear Nanti Kita Bahas Di Video Selanjutnya Atau Video Next Itu Khusus Pembahasan Pemasangan Piston 66 Di Keluarga Herek Tadi Di Blok Tigger Blok Mega Pro Itu Apa Yang Diganti Kita Fokus Tenang Tenang Perbedaannya Jadi Jadi Itu Tadi Kelemahannya Yang Ditakutkan Ketika Menggunakan Locker lift tinggi Itu Mentok Tapi Yang Didapat Rasio Kongresi Lebih tinggi Jadi Konsumsi Bahan Bakar Lebih Bukan Lebih Irit Ya Hampir Sama Cuman Nanti Penggunaannya Lebih Kepertamat Kalau pakai Piston Ini Karena Rasio Kompresinya Bertambah Soalnya Untuk Rasio Kompresi 9 Banding 1 Sampai 10 Banding 1 Itu Dianjurkan Menggunakan Pertalit Premium Pertalit Ketika Itu Udah Naik Antara 11 Banding 1 Sampai 12 Banding 1 Lebih Bagusnya Untuk Pembakaran Yang Lebih Sempurna Itu Menggunakan Pertamat Nah Kayak Jadi Apakah Bisa Ini Dipakai Pertalit Ketika Rasio Kompresi 12 Banding 1 Masih Bisa Tapi Untuk Pembakarannya Nanti Kurang Sempurna Biasanya Itu Terjadi Kerak Terus Busi Pembakaran Itu Kurang Merah Bata Kan Yang Seharusnya Yang Bagus Itu Warnanya Merah Bata Untuk Busi Nah Gitu Jadi Efeknya Itu Kesitu Dan Juga Tarikan Pasti Terasa Sangat Terasa Lebih Responsif Yang Mana Bawanya Enak Mana Beda Sangat Sangat Beda Karena Gia Sendiri Untuk Piston Bentuk Keparannya Lebih Jenung Kebanyakan Itu Di bawan Lebih Dapat Nah Ini Berdasarkan Pengalaman Saya Karena Saya Masih Belajar Saya Sering Dengan Para Susu Yang Lainya Jadi Untuk Kelebihan Ataupun Kekurangannya Kayak Gitu Jadi Mungkin Kalau ada Yang Masih Bingung Atau Ditanyakan Nanti Bisa Tangan Komentar Ataupun Kita Sharing Sharing Nanti Insya Allah Saya Buat Next Videonya Lagi Untuk Pembahasan Lebih Jelas Kalau Ini Belum Jelas Jadi Mohon Maaf Ketika Pembawaan Saya Kurang Enak Atau Bahasa Saya Kurang Dimengerti Jadi Untuk Tadi Pembahasan Tentang Piston Mega Pro Dan Ticket Untuk Bawa Sama Besar Pen Sama Sangat Sama Persis Oke Terima kasih Jangan lupa Like Comment Share Subscribe Salam Otomotif Salam Oke Terima 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 Terima